Halo Sobat Nextrend, hari ini gue lagi ada di Hyundai Motor Manufacturer Indonesia Dan disini udah ada beberapa mobil Stargazer Dan kita akan melakukan test drive mobil Hyundai Stargazer Nah kalian bisa lihat, ini gue ke bagian mobil nomor 7 Sini bisa dilihat head unit dari Hyundai Stargazer LED dan speedometernya cukup luas menurut gue Untuk desain setirnya mirip-mirip sama Hyundai Creta Kita udah pernah Hyundai Creta jadi kayaknya gak bakal asing ya Untuk transmisinya dia pake otomatis ya Terus disini kemungkinan ini adalah wireless charging nih Jadi sama kayak Hyundai Creta Kalau misalkan kalian punya HP Yang udah bisa wireless charging Tinggal taruh sini aja Langsung bisa Ini tempat botol Seperti biasa Ini ada untuk Untuk rem tangannya Ini untuk bagian kabin depannya Kalian bisa lihat Ini sedikit dulu ya Sebelum kita Untuk test drive Di Stargazernya Oke disini juga ada Tombol Ini SOS dan ini untuk ANC Oh blue link Salah gue Blue link Oh ANC otomatis ya Oke ini kita lagi di mode smart Untuk drive mode disini Ganti langsung echo Normal Sport Atau smart Ini sama kayak Hyundai Creta Kita balikin ke smart aja Ini kabel 12 volt Multimal 120 watt Nah ini Nanti nomor 1 Atau kita pake Lister ya Ini installnya Kalau misalkan Moled Info Smart sense nya disini juga ya Kalau misalkan setting nya disini Iya disini kan Kita tekan aja yang tidak disini Kita tekan untuk dalaman Nah nanti disini ada Difficult safety Ini Nah ini Apa namanya Ya Kalau misalkan dibutuhkan Atau tidak ya Oh tinggal dia Apa aja Iya Oke Namanya dia Walaupun kurang satu Oke 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 Pertanyaan ringan juga ya Kalo di Jantike body sport itu Kapan berat Ya Kalo sport ending Riu Sama kaya keleta sih ketika jadi ke bodo sport, settingannya jadi lebih kuat Mereka gitu tuh Yaman sih, mau bawa satu tangan juga enak gitu Intinya mobil baru enak mas Iya betul Mobil baru enak Terima kasih selamat menikmati oke sobat naik seren tadi pengalaman gue untuk test drive sedikit sama Hyundai Stargazer sekarang kita gantian tadi menurut kalian gimana mengenai kemampuan dan performa dari Hyundai Stargazer tadi ya baru sedikit-sedikit nanti mungkin akan ada yang lebih jauh lagi tentang test drive nya nanti akan gue syariin live lagi dan nanti kita akan nilai langsung ya kita nilai langsung soal desain Stargazer terus teknologi di dalamnya kayak gimana nanti akan gue bagikan secara langsung ke kalian semua halo sobat naik seren balik lagi sama Fahmi kali ini gue mau menilai si Hyundai Stargazer sebelumnya ya di video sebelumnya baik itu video youtube ataupun oh ini ada Stargazer yang merah nah jadi tuh di video sebelumnya atau video sebelumnya gue itu udah ngasih tau ke kalian gimana sih pengalaman gue untuk test drive si Hyundai Stargazer tapi disini nih lihatlah Hyundai Stargazer yang gue pake sekarang mungkin gue akan jelasin dan penilaian gue terhadap Hyundai Stargazer yuk langsung aja kita ke mobilnya ini gue bersama dengan dua rakan media lain ya dan satu guide dari pihak Hyundai nya jadi ya mungkin kalau misalkan ada sedikit bocor-bocor gak masalah ya ini adalah Hyundai Stargazer yang two tone dan ini adalah tipe yang prime atau tipe tertingginya warnanya yang warna putih kalian bisa lihat kita akan ke bagian belakang dulu ini bagian belakang dari Hyundai Stargazer mungkin temen-temen sobat next train semua banyak yang mempertanyakan kenapa bodi belakangnya tuh kayak gini desain belakangnya tapi menurut gue kalau misalkan desain belakangnya kayak gini ini jadi unique point dari Hyundai Stargazer karena kalau misalkan kalian lihat nih dari belakangnya dia itu emang gak keliatan nih kalau misalkan lagi kondisi terang tapi kalau misalkan nanti malem-malem ini lampu belakangnya stop lampnya kalian bisa lihat dia itu dibuat dari LED ini dan dia ngebentuk huruf H yang menandakan ini tuh Hyundai banget tapi gak cuma itu kalau misalkan kalian yang punya nama Honey Handayani Hillary nah itu kalau misalkan pakai Hyundai Stargazer ini tuh bisa nunjukin nih siapa pemilik dari mobil ini terus kalau misalkan dari bodi-bodinya kalian bisa lihat untuk bagian kacanya dia udah curved kemudian di bagian depan ini sih menurut gue yang menjadi salah satu faktor yang bikin Hyundai Stargazer ini kelihatan premium dari lampunya dia itu mirip sama Staria tapi harganya itu gak setinggi Staria dan disini untuk fog lamp terus untuk lampu senenya ini ada di sebelah kiri kanan jadi mungkin bisa dikatakan ini adalah gabungan kali ya gabungan antara Staria dan Hyundai Creta jadi mirip-mirip untuk teknologi dalemnya juga mirip tapi untuk desainnya gue suka karena dia itu kayak mobil di film-film science fiction gitu guys kalian bisa lihat ya bentuknya tuh kayak kapsul gitu terus untuk keseluruhan dia itu gak punya banyak lekukan yang menurut gue membuat apa ya kesannya tuh lebih premium meskipun harganya cuma 200 jutaan oke mungkin sekarang kita harus balik ada head unit ada setiurnya terus disini kalau misalkan kalian punya minum atau mau naruh hp disini tuh enak banget jadi sebenarnya kalau misalkan Nike on the Stargazer terus lagi nugas atau lagi kuliah online sekarang kan masih banyak nih yang kuliah online taruh tablet disini juga bisa gak perlu jatuh tenang aja terus untuk desain bagian sininya dashboardnya gue juga suka sih disini bisa lihat luas kaca atas oke nah ini untuk apa nih mas hidden tray ada hidden tray oh hp masuk hp ukuran coba ini ini 6,6 inci kayaknya coba oh wah dalam juga ya ternyata terus balik lagi sih gue mau jelasin kalau misalkan si Hyundai Stargazer ini punya ini tempat untuk wireless charging kemudian disini kalau misalkan kalian yang punya hp-hp dengan fast charging yang kenceng-kenceng 6,7 sampai 120 watt tenang bisa ngecas sampai 120 watt tapi menggunakan kabel yang 12 volt oke ada terlalu sih mobil baru pasti ada kan ini ada ambien lem juga jadi kalau misalkan lagi gelap malem-malem ada nuansa-nuansanya di bagian sini ini juga bisa buat naruh banyak hal sih disini buat kalian yang jadiin mobil itu rumah kedua mungkin kayaknya pas lah buat naruh-naruh bareng disini bisa dari kacamata entah pulpen entah apapun bisa ditaruh disini oke mungkin tadi udah penilaian eksterior dan interiornya sedikit selamat menikmati